Pemirsa Sekda Moro Jambi Budi Hartono tinjau rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan di dua kecamatan yaitu wilayah Sungai Gelam dan Kecamatan Kumpi Ulu. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penghitungan suara berjalan lancar dan aman. Bia kepolisian dan TNI juga selalu disiagakan dalam melakukan pengamanan. Guna memastikan kelancaran rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan di Kabupaten Moro Jambi berjalan lancar dan aman. Sekda Moro Jambi Budi Hartono tinjau langsung pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara di dua kecamatan yaitu wilayah Sungai Gelam dan Kumpi Ulu. Sekda Moro Jambi Budi Hartono menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh untuk berjalannya kelancaran rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang ada di Moro Jambi. Seperti fasilitas gedung yang dimiliki pemerintah setempat dapat digunakan. Kesehatan akan selalu disiagakan guna memantau kesehatan para peserta rapat pleno. Kita dari Pemda mendukung penuh ya, kita mendukung penuh untuk fasilitas, kemudian untuk memantau itu. Untuk memantau prosesnya, kita sudah perintahkan camat, kemudian juga untuk di nasa sehatan, terus melakukan pusku di PPK untuk memastikan bahwa para peserta sidang pleno itu dalam keadaan sehat. Kalau ada kelukulan penyakit, kalau segera bisa ditangani. Dan yang kedua, kita juga minta kepada seluruh apart yang ada kita, aset-aset di pemerintah daerah, bisa digunakan untuk lancaran itu. Dan hari ini seperti di Kota Garang ya, kita memerlukan tempat gedung olahraga, bos, kemudian juga mungkin akan dilakukan satu tempat untuk pleno lagi. Ini kantor resa dengan datuk pola resa juga sudah menyiapkan. Selain itu, berdasarkan pantauan dirinya bersama PJ Bupati Murojambi dan Unsur Verko Pimda, proses demokrasi di Kabupaten Murojambi berjalan aman, damai, dan lancar. Sementara rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan diberikan batas waktu selama 7 hari, kemudian akan dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Terima kasih telah menonton!